Ada beberapa hal, satu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nurpurno Masidi, cut off yang ada selesaikan dulu sekarang, karena jangan sampai kemudian kita akan menimbulkan persoalan baru kalau kita kemudian melakukan proses baru. Jadi Mas Menteri saran saya cut off dulu yang sekarang selesaikan masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang kemarin sudah sempat dinyatakan lolos tapi kemudian dibatalkan formasinya dan lain sebagainya. Mari kita juga menghormati mereka yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan kita tahu bahwa ada sejumlah persoalan misalnya dengan mata pelajaran yang sama, formasi di kabupaten tetangganya kosong dan kemudian di daerah tempat beliau masih sudah penuh tapi di daerah tetangga sebelahnya kosong kan itu bisa dimasukkan. Berarti kan perlu sinergi, sinergi data dan saya pikir seharusnya konsolidasi data, dapodik itu kan akan nampak, jadi kelihatan. Itu relatif mempermudah kalau untuk yang sudah masuk kualifikasi seperti P1 itu kan sebenarnya sudah masuk kualifikasi. Jadi membantu Bapak Ibu sebenarnya untuk mempermudah itu tadi, itu saran saya. Jadi kemudian satu sisi karena satu sisi kan gini, honorer yang ada tidak boleh digeser posisinya tapi sisi lain yang ini luntang-lantung tidak jelas. Akhirnya di antara mereka ada yang akhirnya kekurangan jam karena di tempat mereka mengajar sudah diisi oleh P3K yang baru yang menempati posisi situ. Terus kemudian ketika mereka kekurangan jam kan mereka punya standar minimal jam yang harus dipenuhi atau di antara mereka ada yang sudah di PHK karena full sudah posisinya. Di antara mereka ada yang akhirnya harus mengajar mata pelajaran lain. Nah yang begini ini menurut saya mari kita selesaikan. Mudah-mudahan sih seperti tadi disampaikan, 6 bulan selesai ya Mas Nur ya? Mudah-mudahan dalam 6 bulan bisa diselesaikan sambil menyiapkan tadi usulan baru yang, usulan sistem baru yang oleh Mas Menteri tadi disampaikan. Sama seperti Bu Himah saya mengusulkan namanya diganti. Salah satu ilmu itu bisa berkah dan bermanfaat adalah ketika kita memuliakan guru. Tolong diganti jangan disebut marketplace. Tidak enak gitu dengarnya karena meskipun itu tahu itu daerah tempat kita memasarkan guru-guru itu karena yang dipasarkan guru-guru nanti khawatirnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai masuk ke situlah. Jadi tolong dipilihkan diksi yang lebih plus ya. Dan kemudian memastikan juga karena ini kan sedang, kita memberi waktu. Yang lama diselesaikan, kemudian yang baru nanti cut off yang baru dimulai dari nol lagi adalah menyiapkan bagaimana supaya dia datanya sinkron dengan dapodik. Ketika tidak sinkron dengan dapodik, itu nanti akan menimbulkan asalah Mas. Jadi memang pertama dengan dapodik, kemudian juga pastikan siapa yang mengkonfirmasi dan verifikasi data yang masuk ke talent pool tadi. Kemudian siapa yang menentukan masa kontraknya, siapa yang bagaimana peran Pemdanya, karena ini langsung proses terjadi. Sementara dinas pendidikan punya tugas untuk melakukan pembinaan. Nah ketika ini proses langsung rekrut-rekrut, ini kan tetap harus ada pembinaan dari pemerintah daerahnya. Terus kemudian juga harus memastikan bahwa lamanya kontrak dan lain sebagainya itu pasti, jadi harus ada kepastian hukum juga bagi mereka. Siapa yang punya kewenangan, karena kan ini sebenarnya kontraknya dengan pemerintah pusat yang melakukan rekrutmennya sekolah, siapa yang menentukan kualifikasi bahwa ini akan dikatakanlah kontraknya setahun, tiga tahun, lima tahun dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya, jadi masih punya waktu untuk memperbaiki sistem yang baru supaya nanti enggak kagetan gitu ya, semua sudah masuk datanya. Karena persoalan kita kemarin kan ternyata antara pemerintah daerah, Dapodik, enggak sinkron. Ini PR besar ya buat kita ke depan. Kemudian saya sebenarnya agak deg-degan tadi penjelasan dari Pak Alex dari Kemenpan RB. Prioritas-prioritas guru dan penaga kesehatan karena ini pelayanan publik dilakukan, nanti yang negative growth itu adalah yang akan diganti oleh digital. Saya takut nih karena sudah banyak berita-berita guru juga bisa digantikan digital, jangan-jangan nanti jadi negative growth itu termasuk guru diantaranya. Mudah-mudahan, ini kan sebenarnya penting bagi kita, posisi kita. Posisi kita, kita akan memperlakukan sistem pendidikan di Indonesia seperti apa, sehingga bukan semata-mata karena kepegawaian, karena digitalisasi, karena keterbatasan uang negara, akhirnya kemudian kita mengubah satu konsep besar. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi, ini sih cuma khawatiran saya saja ya Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga ini menjadi lebih jelas. Jadi sekali lagi cut off, selesaikan persoalan yang sekarang, tempatkan yang sudah masuk kualifikasi, dicarikan formasinya, mudah-mudahan itu menjadi lebih cepat diselesaikan, sehingga kalau nanti masih ada itu bisa dimasukkan ke satu talent pool yang baru, yang menurut saya masih perlu kita bicarakan berikutnya. Terima kasih pimpinan, Assalamualaikum Wr. Wb.